Kalau di Surya Danang ini kita bisa pembayaran secara case bertahap Harganya di Rp75.000.000 Untuk harga Rp98.000.000 Rp98.000.000 Nah DP go pay aja buat anak kuliahan ya kan Go pay? Go pay aja CDP-nya Rp2.000.000 aja Rp2.000.000 bisa nih? Dan DP Rp2.000.000 aja Angsurannya Rp2.900.000 Angsurannya kena Rp2.700.000 Halo teman-teman balik lagi di Team Channel Kayak kali ini kita main lagi nih Ketempatnya Mbak Tira di Surya Danang Mobilindo Nah kali ini beliau gak sendirian? Betul Udah ada temen nih Anak baru Jadi gak sendirian di pojok gitu ya Pak Bener ya Gak bengong Kalau gak ada tamu Nah kali ini ada Mbak Puspa Kita sabar dulu apa kabar Mbak Tira apa kabar? Baik masih Nah boleh diperkenalkan Kalimba Beli Oke oke Manager baru Amin 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 Ya ampun amin ya Allah Saya Puspa kebetulan Jadi partnernya Ira sekarang Oke Di Surya Danang Mobilindo Ahlinya Mobil-mobil second berkualitas Nah Kita tanyain nih ya Ahli second berkualitasnya dimana Iya Oke Berarti nunggunya nanti kalau ada tamu Ke Mbak Puspa dan ke Mbak Tira ya Betul Betul Mungkin boleh disebutin nomornya Biar Oke 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 Dua ya gak Bener 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 Nah Kalau lagi nyari mobil-mobil second berkualitas bisa langsung hubungin Puspa ya Di nomor 0812-9938-2678 Iya Atau Mbak Tira juga bisa Ya mudah-mudahan udah pada apal ya Apal sih Oke oke Dengan Tira 0878-3204-5446 Oke Siap Itu ya teman-teman Nanti Ininya sama Sama aku Oke Biar gak rebutan ya Soalnya Soalnya Masih training juga Nanti nextnya mudah-mudahan Mbak Eva bisa kole Oke Siap seperti itu teman-teman Tapi harga Sama siapapun Sama ya Satu timu ya Iya Nego-nego sama aja Teman-teman bisa Oke makasih Mbak Puspa Terima kasih Mbak Puspa Siap Nah Mbak Tira Mungkin Ini showroom-showroom yang mungkin menurut kita ya Kategori kita yang Layak untuk dikunjungi Itu yang pertama pastinya Ownernya bertanggung jawab Atau showroomnya bertanggung jawab Nah disini Di Suryadanang Oh pasti dong Bertanggung jawab dong Karena untuk Misalnya For example Untuk yang kecil ya Misalnya booking fee Oke Kalau booking fee memang Tidak disetujui oleh leasing Itu bakal kembali 100% Tanpa ada potongan Dan tidak ada jeda waktu Tidak ada jeda waktu Kalau memang ada hasil Yang memang sudah tidak disetujui Langsung kok kembali Oke Langsung ya Saat itu puluh Langsung kembali Jadi teman-teman yang mau mesen booking fee duluan Nggak perlu khawatir Nggak perlu khawatir Uangnya nggak bakal hilang Kemudian ada garansinya Disini ada nggak nih Betul Kita ada garansi mesin dan transmisi 1 tahun Nah 1 tahun Jadi aman Aman dong Mobil second dikasih garansi itu Nggak semua Seorang mobil second yang berani seperti itu Nggak semua soro bisa memberikan garansi mesin dan transmisi Artinya mobilnya itu udah pede ya mbak ya Iya dong Udah siap jalan Iya Ya pihak garansi itu Nggak bakalan berani Pastinya sudah lolos inspeksi by otospektor Otospektor kan pihak ketiga Bukan pihak kita ya mas Indepen Jadi Betul Jadi Kalau dia bilang lolos Ya lolos Kalau nggak ya enggak Oh gitu Iya betul Artinya mobilnya Pihak garansi pun nggak mau tuh Nggak garansi mobil yang Oh udah baru jalan Bener Ada kenapa-kenapa Itu mereka rugi ntar Iya betul Kita rata-rata Yang di atas 2012 Mobil sudah bersertifikat Otospektor Karena Kalau otospektor minimal mobil 2012 Mas Imam Dan tenang aja Di bawah 2012 pun Kita memberikan garansi juga Satu tahun Oke Seperti itu Terus saya tadi ngeliat ada Emergensi Call service Dere Oh betul Kalau misalnya garansi itu Itu sudah termasuk Dere Selama satu tahun 24 jam Dimanapun berada Dimanapun berada Jadi teman-teman Kalau mamanya Mohon maaf Amit-amit gitu ya Di tol Tiba-tiba ada sesuatu Tinggal hubungi call center aja Call center Iya betul Pengen tau call center nya Nanti hubungi Mbak Tira Sekali ya Kalau setelah Setelah pembelian ya Betul Nanti dikasih Dan lewat jalur mana Iya Nah ini Showroom-showroom yang Menurut kami Layak untuk teman-teman Dapetin unitnya Dan datengin dulu Buat ngecek unitnya Iya dong Jadi kita ngomong Di depan kamera tuh Nggak hanya ngomong gitu ya Silahkan buktikan sendiri Teman-teman Buktikan Kalau harga kan sangat relatif Mbak Harga relatif dong Kalau misalnya Mobil second kan Menurutku juga Karakternya tuh harga Tergantung kondisi Harga tuh kondisi Kalau misalnya Memang kondisinya Good condition Pasti harganya juga Ya ada juga Iya gitu Dihargain juga Seperti itu Betul Kalau jual apa adanya Ya pasti harganya Beda juga Beda juga Tapi kan Nggak tau Iya Second kan kita Nggak tau track record Itu bakas apa Kalau di Surya Danang Mobilino Kebetulan semuanya Sudah siap pakai Oke Nggak ada PR masih mam Surat-surat apsah Udah pasti ya Pasti Pajak semuanya hidup Pasti Itu yang terpenting juga Nggak kalah penting Dari hal-hal yang tadi Kita jelaskan Betul Kita langsung ke unit pertama kali mbak Siap Oke Dari mana nih CRV CRV Oke CRV Ini udah rada mendung Walaupun Ini setengah hari ya padahal ya Iya nih udah sendu-sendu Pas seperti kita nih Waktunya Iya Udah panas ya Oke Ini masih ada CRV nih Ayo dong nih Kalau misalnya yang ambil CRV nih Kalau satu hari setelah tayang Aku kasih etol 500 ribu nih masih mam Oke Itu ya Nikit ya CRV satu hari setelah tayang Mungkin CRV aku kasih free etol 500 ribu Luar biasa Betul Itu 500 ribu atau bisa diuangkan kali ya Boleh 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 Kadangkan mungkin buat apa yang nggak bisa seperti itu Betul 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 Nah ini kalau CRV ada di case-nya harganya di 115 Oke Masih mam Terus TDP-nya kena 13 juta Angsurannya 3,8 4 tahun 4 tahun 3,8 3,8 Ini tahun 2000 2008 2008 2008 2400 cc Oke Jadi udah lihat triksi Harga 115 Harga 115 Sudah banyak Banyak fitur-fiturnya sudah canggih lah Iya sudah oke lah Oke pajaknya sudah murah ini Iya Paling 2 jutaan 2,5an 2,5 Cuma dapat CRV Orang nggak bakal ngira ini tahun 2008 Iya Kita lanjut lah yang sebelahnya Oke Langsung aku punya Grand Livina nih Grand Livina tipe ESV Matic 2014 Oke Ini kilometer 113 ribu Pajaknya April 2024 Oke Ini pajak 2 jutaan ya Untuk harga 98 juta 98 juta TDP-nya kena 9 juta Angsurannya kena 2,7 jutaan Mantap Iya Ini yang udah Facelift ya Iya Kalau menurutku Livina nih Opsi-opsi buat Kita budget-budget ringan Tapi dapat mobil bagus Bagus Iya 1.500 cc Betul Nyaman Nyaman Ini Livina deh pilihannya deh CVT Terus dia udah disertifikati Nah ini sudah lolos otospektor Seperti ini gitu Pokoknya kalau di atas 2012 Kita pastinya menggunakan otospektor Oke Seperti itu Ban juga baru nih Iya Ban tebal-tebal Tenang aja Kalau disini Kita lanjut sebelahnya Oke Ada Livina lagi nih Livina nih cepet banget Teman-teman Kita lagi melimpan Di stok Livina banyak nih ya Ini aku punya 2015 Dipe XV Matic X Kilometer 110 ribu Oke Tajaknya Juni 2024 Ini tangan pertama dari baru Mas Iman Tangan pertama dari baru Ini harga di 115 juta Oke Case nya Kalau otor kredit Kena di 122 juta ya Oke Oke Dengan TDP nya 6 juta Angsurannya kalau 5 tahun di 3,4 Dan ini bisa lebih dari 5 tahun ya Kita ambil 6 tahun bisa Oke Iya kita ambil 6 tahun bisa Dengan angsuran 3 juta 60 ribu 6 tahun 6 tahun Iya Jadi 2014 pun bisa ya 6 tahun Bisa 6 tahun 5 tahun juga udah oke lah Betul Dan keuntungannya mobil second teman-teman Tenang aja Gak bakalan nyusut jauh kok Kalau dijual kembali Betul Betul Lagi juga kan Kalau menyusut pun sudah untung pake Iya Sudah gak jauh Susutnya Iya betul Kecuali dari baru ke second dijual itu Nah bener nyesek ya Lumayan Nyesek tuh Apalagi kalau ini nih Barunya kan Iya Ketahuan berapa Betul Paling dijual lagi tahun depan Eh segitu-gitu juga kok Iya Itu keuntungan Beli mobil second ya Betul Pajaknya 2 jutaan Kita lanjut yang ini mbak Lanjut nih ya Ada tamu itu kayaknya Ini ada Civic SB2 Oke Matic 2013 Kilometer di 75 ribu Pajak Juni 2024 ya Untuk harga di 175 TDP-nya ringan aja 5 juta Angsurannya 5 jutaan 5 tahun Ah Dp 5 ya 5 juta aja Dapet Civic Kalau Dp-nya 30 mbak Dp-nya 30 bisa Bisa kisaran turun Kira-kira 600-an lah Jadi bisa 4,5 ya Segitu aja Estimasi 4,5 4 jutaan lah ya 4 jutaan lah Nanti temen-temen diobrolin aja Untuk lebih pastinya Itu Betul Betul Pokoknya langsung kontek aku aja Kalau itu kan Hanya estimasi ya Nanti tepatnya Aku hitungin lagi By leasingnya Karena kan pake leasing Nanti pun gambarannya itu Jelas ya mbak ya Betul Rinciannya apa aja Asuransinya dapet apa aja Betul Oke Ini pajaknya udah murah 2 jutaan Iya Nah ya Sigran-sigran nih Eh Sigran Kalia 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 Ini masih mudah banget nih 2023 Ini yang tipe G Matic 2023 Kilometer Baru 14.000 Jelas tangan pertama dari baru Pasti Oke Untuk harga di 150 TDP-nya 5 juta juga Angsurannya Kena di 4,25 tahun Oh dengan TDP 5 juta Iya TDP 30 udah di bawah 3 Eh di bawah 4 Pastinya Siap Itu pasti Ini pajaknya yang murah 2 jutaan masih nih Betul Walaupun mobil tahun baru Dia udah facelift loh Ini yang udah Gak hitam-hitamnya nih Iya Udah Baru banget ini Masih anget Kita lanjut ke belakang Oke Siap Ya Aku punya R3 R3 GX manual 2015 Siap Ini pajaknya Juli 2024 Ini kena PKB-nya 2,6an Kilometer 120.000 Untuk harga 130 juta 130 juta TDP-nya Kena 10 juta Angsurannya 3,65 tahun Oke Ini tahun 2015 15 Manual Oke tapi yang belum facelift ya Iya Kalau mau yang metik juga aku ada stok Nanti di akhir video ya Ada fotonya Karena gak semuanya Kita tampilkan disini ya Mas Umam Kebetulan Suruhnya gak muat Jadi sebagiannya juga ada di luar Ada di luar Ini yang udah Masih banyak stok Betul Iya Kita lanjut yang merah juga Lanjut nih ya Ada Mazda 2 Mazda 2 Tipe R manual 2014 Masih maaf Oh iya siap 24 Kilometernya 127.000 Untuk pajak Februari 2024 Oke Untuk pajaknya 3 jutaan TDP-nya kena di 5 juta juga Angsurannya 3,85 tahun Untuk harga 130 juta 130 juta Jadi mirip harganya nih Mau yang Mazda 2 atau R3 Iya Sesuaikan dengan Kebutuhan Iya Pokoknya hatchback juga aku punya banyak kok Nanti aku Ini kasih tau yang unit di luar Mobil keluarga banyak Baleno juga aku punya kok Baleno model baru 2018 2018 Siap Aku punya Oke Kita lanjut Ini ada Mazda Ini aku punya Xenia 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 Ativo Yang 1300 Manual 2012 Oke Ini Oke Ini kilometernya 150.000 Pajak April 2024 Untuk pajaknya kena 2,5an Oke Harga di 110 juta 110 Ya untuk TDP-nya 15 juta Angsurannya 3.354 tahun 4 tahun Iya Jadi sebenernya Kalaupun 4 tahun juga Enak ya ringan ya Ringan Yang lain juga nanti bisa Kalau mau 4 tahun Betul Iya Ini Pajaknya 2 jutaan Kita lanjut Yang ini Mbak Mobilio Oke Nah ini yang Biasanya ada aja nih ya Ada Mobilio enggak Ada Mobilio enggak Nih Aku ada stok nih ya Mobilio E-CVT 2015 Kilometer 70.000 Tangan pertama dari baru Ini bagus banget mobilnya Iya Pokoknya Masyarakat banget Dalamnya juga Dalamnya Pokoknya disini mobil juga free salon Pokoknya siap neng deh Pokoknya mobil udah poles detailing Udah salon siap pakai Enggak ada PR Siap pakai Mobil bersih wangi Digamin Jadi ketika keluar dari sini tuh Enggak usah ke bengkel lagi Bener gitu Kecuali mau Modif ya Mau Mau ganti audio Atau apa Itu kan opsi Silahkan selera aja Iya Untuk harganya di 140 juta 140 Iya TDP-nya 2 juta aja 2 juta bisa nih DP 2 juta Angsurannya 4 juta 41 ribu 5 tahun Nah itu 2 juta Iya Kalau DP 10 juta udah dibawah 4 juta Di bawah 4 juta Iya DP 50 udah lumayan itu Itu mah udah kayak ngangsuran meg Iya kan Itu kayaknya kalau DP 30 50 mah Tanpa survei ya mbak Bisa ya Bisa Bisa Tanpa survei One day approve One day approve Akan DP-nya 30 sampai 50 Di atas 30% lah Pokoknya di atas 30% sih Proses udah merem lah Merem lah ya Bay checking Bay checking Kita bantu Bisa 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 digas Bisa Oke lanjut Lanjut Oke Lanjut nih Nah aku ada Vios nih Oke Vios TRD Sportivo Matic 2010 Ini cakep loh Iya Datanya ya kan Udah bodekit-bodekit ya Kincelong Kincelong Dalamnya Mantep Ini mobil serbaguna nih Luar kota Dalam kota Gas Karena dia irit Tangguh Tangguh Bandel Bandel Nah perawatannya Ini gampang lagi ya kan Oke Ini kilometer 120 ribu Pajaknya Februari 2024 Harga di 100 juta Angsur Iya Angsurannya Kena 15 juta Dan 15 juta Angsurannya Kena 32 54 tahun 3 juta 250 Iya Empat tahun aja Iya DP 15 Betul Oke Pajaknya murah Paling 2 jutaan 2 jutaan Pajaknya Masih bagus banget Warnanya merah marun Eh coklat Bergendi ya Bergendi Bergendi Ini Veloz Lanjut Aku punya Avanza Veloz Ini manual 2017 Oke Kilometer di 90 ribuan Pajak Juli 2024 PKBnya kena 3 jutaan ya 3 jutaan Untuk harga di 155 juta Oke TDPnya 5 juta aja Angsurannya kena 4253 5 tahun 5 tahun Iya 1.500 cc Betul Oke Bertenaga Lanjut ya Lanjut Ini Ini Udah menarik Harganya nih Livina Livina XVAT 2008 Ini juga nih Mas Imam Kalau ada booking Setelah tayang Satu hari Aku kasih Full tank bensin ya Full tank Iya Full tank bensin Pertamax turbo Tolong di screenshot Pertamax turbo Nah ini Gak usah turbo Pertamax aja Udah oke Nah Satu hari Setelah tayang Mendapat Full tank bensin ya Full tank bensin ya Itu dia Catat Catat ya Screen shot Oke Harganya di 75 juta Oke Kena DPNnya di 17 juta Angsurannya kena 21 34 tahun 4 tahun 2.134 4 tahun aja Kena angsuran 2 jutaan Nah ini dia Livina nih Mobil nyaman Mobil enak Tapi murci Murah Bertenaga Betul Oke mbak Kita geser yang sebelahnya nih Ini masih banyak yang nyari juga Oke Brio model begini nih Nah Brio nya nih Biasanya banyak yang dicari nih Buat anak-anak kuliahan ya kan Sedang nih Nah sedang buat anak-anak kuliahan Oke aku punya Brio Satya E-Matic 2018 Ini kilometer 54 ribu Sudah lolos otospektor juga ya Oke Free garansi mesin dan transmisi Satu tahun Pajak Agustus 2024 Untuk harganya 132 juta 1.32 2018 Ya TDP nya Nah DP GOPE aja Buat anak kuliahan ya kan GOPE? GOPE aja DP GOPE aja Buat anak kuliahan Angsurannya Kena 4 juta 67 ribu 5 tahun Nah itu DP GOPE ya Ini bisa sambil buat Ngegrep-nggrep Buat bayar angsuran Nah 2018 Masih bisa Anak kuliahan Kulian-kuliah Daripada Nongkrong-nongkrong Mendingan Ngari buat angsuran Iya DP 40 berapa mbak kira-kira? Kalau DP 40 Kira-kira kena 3 jutaan ya 3 jutaan kecil ya? Iya Nanti ditanyain aja Untuk lebih pastinya Betul Malah lebih bagus kan Kalau ada DP Lebih besar ya Proses kreditnya jadi gampang Angsurannya sudah So pasti kecil Bunganya juga bakal turun Bunganya juga bakal turun Nanti dikasih Bunga spesial Kalau DP nya di atas 30% Betul Bisa nego bunga Kalau DP besar Mantap Kita lanjut ke belakang Oke lanjut ya Itu menarik tuh nego bunga ya Iya Daripada nego DP Nego Mendingan nego bunga Kalau misalnya memang DP besar Bisa Misalnya Angsurannya ya Kita bisa lah Kita nego-nego kelisin gitu Masa gak dikasih gitu ya kan Selama masih masuk Gas Benar Oke Dicoba aja Selanjutnya aku punya kalia Kalia 1200 cc Tipe G manual 2019 2019 Oke Kilometer 60 ribu Kilometer 60 ribu pajak Desember 2023 Oke Betul Untuk PKB nya 2 jutaan Untuk harga di 120 juta DP nya kena 12 juta Angsurannya 3,3an 5 tahun Oke Tahun 2019 Betul Ini juga masih bisa buat kerja nih Masih Dari 2019 Manual Benar Irit lagi manual Cocok banget deh nih ya Nah ini yang nyari Rada Gesit Nah ya Tapi rada aus Boleh disini nih Tapi ganteng ya Tapi enak buat luar kota sih Benar Kalau ini buat trek-trek jauh ya Enak Kalau dalam kota Kita sarankan Yang sedang-sedang aja Yang lebih irit aja Betul-betul Ini aku punya Fortuner Yang 2700 cc Tipe G Luxury AT 2010 2010 Kilometernya 200 ribuan Oke Untuk pajak Maret 2024 Oke Oke Untuk harga di 169 Harganya udah menarik loh Fortuner nih DP 2 juta aja Kena angsuran 4,9 Fortuner nih Sampai mau Fortuner 2 juta aja mau buang Angsurannya seangsuran Avanza Nah benar Tadi sebriu juga segituan 4 jutaan Nah dapet yang lebih gede Tapi harus siap kantong Betul Buat isi bensin Kalau ini sih Kalau menurutku jangan bicara bahan bakar ya Nah Karena kenyamanan Kalau menurut aku Jadi kalau menurut aku Bahan bakar misalnya Di atas 2000 cc Jangan ngomongin bensin Jangan ngomongin bensin Berarti udah siap berarti Kalau ngomongin mobil ini Berarti udah siap Betul Orang-orang yang gak mikirin kantong Kantongnya banyak Iya bener Tebal Oke Pajaknya berapa Pak ini Ini pajaknya 4 jutaan 4 jutaan Iya Oke Ini ada Nissan lagi Oke punya Livina lagi nih aku Ini yang HWS Banyak ya di sini Ini yang HWS Autek 2017 Kilometernya di 100 ribuan Pajak Februari 2024 Ini harga di 150 juta 150 HWS Autek Untuk DP nya kena 5 juta mas Angsurannya kena 4,35 tahun Nah Nah ini tahun masih muda ya Masih muda tipe yang paling tinggi HWS Tinggi dan dia Matic Matic CVT ya Matic 1500 cc Kalau cari Livina manual aku juga punya Manual ada Ada Nah nanti dia ditanyain aja langsung Betul Untuk lebih jelasnya Iya Lanjut ke belakang mbak Lanjut Ada Vios Wah masih ada Vios Ini Vios sebenernya mobil lah Ini asik banget ini Tapi belum ada yang Minang ini ya kan Kenceng Udah Matic nya Ini Matic 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 Aduh enak banget Kita pernah punya Kalau Vios juga nih ya kan Apa Mau dikasih promo apa nih Untuk Vios nih Sehari setelah tayang nih Promonya Berlibur ke Bali Sama gue ya Ya ini ya Mungkin aku kasih Apa ya ini ya Payung cantik Payung sasra boleh Ini boleh deh aku kasih etol Juga deh 500 ribu ya Masih nego 500 ribu Harga di 90 juta Vios G Matic 2009 Kilometer 190 ribu Pajak November 2024 Oke Panjang banget kan 15 tahun Nah iya pajak tinggal pake aja Tinggal gas Ini enak banget ya Nah TDP cuma 7 juta Angsurannya 3,14 tahun 3,14 tahun Tapi DDP 7 juta DDP 30 2,2 Kecil lah Pokoknya Estimasinya Kalau misalnya Estimasi nih ya Kalau tenor panjang Kalau DDP nambah 5 juta Itu estimasian Angsuran bisa turun Kurang lebih 100 ribu 100 ribu Lebih ya Kalau tenor panjang Jadi 5 juta Jadi itu estimasinya Hanya estimasi Nanti untuk lebih Pastinya Langsung nanya aja Betul Oke Kita yang Ininya nih Yang Nah Hesbeknya Yaris 3,5 3,5 4 tahun Jadi negonya Lihat unit Kita stress Dinego Sampai jadilah Betul Betul Pokoknya Dinego Sampai jadi Kalau masih ada Untung-untung Dikit Hajar lah Yang penting muter Ya Betul Kita lanjut Ke sana Sini ya Sini ya Mas Ini ada Xenia nih Xenia lagi 2016 Xenia X X Sorry R Air manual 2016 Kilometer Di 100 ribuan Pajak Juni 2024 Ini PKB nya 2,5 Untuk harga Di 128 juta TDP nya ringan juga TDP kena 5 juta Angsurannya Kena 3,6 5 tahun 3,6 Nah Di bawah 4 juta kan Angsuran ringan DP terjangkau Apa DP ringan Angsuran terjangkau Tiga baris Masih penggerak Roda belakang Betul Asik banget di mobil Ngerawatnya gampang Ya Adoh nih Muat gak nih Dari sini aja Oke Aku punya Sigra Ini ada pilihan Kalia Boleh Sigra Boleh Aku punya ya Sigra X manual 2019 Kilometer Rp80.000 Pajak April 2024 Ini Pajaknya Cuma 2 jutaan Harga Di 110 juta TDP Kena 12 juta Angsurannya 2,9 5 tahun Masih 5 tahun Terjangkau 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 Tiga baris Iritnya Mantap Tiga baris Iritnya Bukan main Bukan main 1200 cc Iritnya Sampai pusing kepala Ini ada Avanza Ya Ini yang cari Avanza Matic Tahun-tahun 2013 Kita punya Tipe G Matic Kilometer 130 ribuan Pajak Pajak Maret Pajak Maret 2024 Harga Di 117 juta 117 juta Nah DP-nya Kena di 2 juta 2 juta Angsurannya 3,4 Atau Kalau Misalnya Mau Dinaikin DP 13 juta Misalnya Angsuran Kena di 3 juta 77 ribu Oke Iya Berapa tahun 5 5 tahun Iya Dapat Avanza Matic Betul Nah Ini abangnya Ini yang terakhir Di SDM Ini ada Innova Yang 2000 cc Tipe E Manual 2011 Km 139 ribu Pajak Juni 2024 Harga Di 125 juta Wah Sudah murah Harganya DP-nya 10 juta Angsurannya Kena 3,7 4 tahun 4 tahun 3,7 Dapat Innova The Real MPV Ya kan Muat Banyak Pokoknya Buat Ngebesan Enak MPV Idaman Keluarga Betul Lega Nyaman Lega Nyaman Terus Irit lah Iya 2000 cc Innova Oke Yang Tahun-tahun Itu Masih Oke Siap Udah Semua Ya Mbak Ya Mungkin Bisa Dispill Untuk Yang Diluarnya Nanti Mungkin Di Akhir Video Ya Aku Catat Nanti Di Langsung Pake Gambar Soalnya Disini Kan Memang Nggak Semuanya Muat Jadi Beberapa Ada Stok Di Luar Showroom Ada Lumayan 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 Banyak Betul Makanya Tadi Yang Nggak Disebutkan Disini Barangkali Teman Teman Mau Nyari Yang Nggak Ada Bisa 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 Mungkin Kalau Misalnya Yang Nggak Ada Di Stok Kita Boleh Misalnya Mau Booking Inden Kita Booking Inden Pun Misalnya Misalnya Pesanan Ya Mas Imam Mau Cari Unit Ini Boleh Tinggal Booking Sama Kita Kita Mungkin Minta Waktu Misalnya Berapa Seminggu Dua Minggu Kalau Misalnya Itu Kita Cariin Oke Kalau Di Batas Waktu Itu Kembalikan 100% Ya Seperti Itu Teman Teman Jadi Silahkan Langsung Datang Kesini Cek Unitnya Hubungi Mbak Tira Dulu Mungkin Terakhir Bagi Teman Teman Yang Masih Jangan Ragu Jangan Ragu Datang Sini Ketemu Tira Kita Ngobrol Pokoknya Lihat Unitnya Kalau Misalnya Mobil Mungkin Kalau Ragu Cek Unit Langsung Buktikan Sendiri Buktikan Sendiri Siap Compare Kanan Kiri Boleh Harganya Nanti Bisa Di Obrolin Atau Dicuah Satu Lagi Kalau Di Suryadanang Ini Kita Bisa Pembayaran Secara Kes Bertahap Nah Ini Kes Bertahap DP Boleh Dicicil Atau Yang Pake Motor Kepanasan Kehujanan Motornya Kasih Kita Buat DP Boleh Boleh Gitu Angsurannya Dicicil Bisa Angsurannya Bisa Betul Betul Pokoknya Itu Ya Dan Garansi Nah Itu Jangan Lupa Silahkan Buktikan Sendiri Terus Ikuti Tim Channel Ikuti Sosial Media Suryadanang Mobil Indo Ada Sosial Medianya Ada Kita Ada Instagram Ada Dan lain sebagainya Nanti kita tuliskan di video Oke Like, share, dan subscribe Makasih banyak Mbak Tira Sama-sama Masih Sehat Suka selalu Bye-bye 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 ae Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati